Sima mau podcast, mantun bagai orkest Sekali tata yang langsung banyak protes Namun tenang saja kami kan bayar cash Max review, max review, semua beres Dibandu double seeking of radio Tak pernah pelan mereka stereo Analisis taktikal bayar di sufi Hatan as a coach layak dapat trofi Gogan, gogan hard, we got it from Anki Shout out to our editor who always like it Terpantau cuaca lebih panjang agak rainy Abis anter istri, aku ngedit lagi Riband, 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 good paling tampak Tak tergoyakan dan tak terbantahkan Soleh kayak ilmu panggilan mapan Isinya daging semua bro, gak akan dapet di sekolahan Sima mau podcast, mantun dengan oceh Sekali tata yang langsung banyak protes Namun tenang saja kami kan bayar cash Penuhi semua request, kami beres Sima mau podcast, mantun bagai orkest Sekali tata yang langsung banyak protes Namun tenang saja kami kan bayar cash Max review, max review, semua beres Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Sima mau podcast Bersama NetX, boleh tepuk tangan dulu dong Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang langsung ke kantin Asian Panas Dalam Selain nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kujang Lembang Legenda hidup versi Bandung asal Lembang Kita juga berterima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini masih hadir disini buat nontonin kita Terima kasih juga tidak lupa kita kehadiran Legenda sepak bola nasional juga teman-teman Budi Sudarsono selamat datang Budi golnya Budi golnya Selamat datang Mas Budi Selamat datang Mas Budi Di Bandung Walaupun dulu karir Mas Budi jelek di Bandung Yang penting di timnas yang bagus Terus Terus Luar biasa penonton dari sore loh ini Dari sore Dari sore Sekarang udah jam 8 Masih stay Dan yang paling penting adalah ketika timnas main kalian tidak menonton timnas itu buruk sekali Nasionalisasi ada buruk Padahal timnas sedang berlaga di piala dunia Skor sementara halftime satu sama tadi ya Tuh kan Mewan Ecuador Kita juga terima kasih buat Kang Indra Jaya Ini kalau teman-teman lihat di IG ada Ed Indra Jaya Ini dari Lembang Dia suka memberikan informasi-informasi juga Terima kasih Coach Sudah datang ke sini Mantap Dan ada Teteh cantik juga Terima kasih Teh Sudah datang Cantik kali wahai Tapi kalau ada Teteh-teteh yang datang ke acara cowo Biasanya sama cowo Prinsip itu Muka stadion Muka mana-mana Ngesolah di goda Cok saha orang Bilih weh Pasti Ngesl dipastikan Ayo ngesl riset Ngesl riset Muka stadion ayah Ayo ngesl riset sok Teh punten Kadia nyalira atau ada cowonya Teteh Hah? Sendiri Salah Wah Riset Riset gagal Riset gagal Yang bener itu adalah Ripan yang asli hanya ada di Si Mamau Podcast guys Jadi di podcast no lain mah Beda Cloningan Cloningan Jadi kita bakal ada sekitar dua sesi Sesi pertama kita ngobrol sama Atantan Nanti di 20 menit Kita bakal ada sesi tanya jawab ya Karena kalau offline kalau gak tanya jawab asal lebar gitu Jadi ntar teman-teman boleh melakukan interaksi dengan kami dengan pertanyaan Di sekitar 20 menitan Abis gitu kita ngobrol lagi Setelah itu nanti kita akan tanya jawab lagi Setelah itu sesi foto-foto Oke? Oke? Tidak ada yang foto-foto yang Atantan Atau Menyesal ya yang terdatangnya Menyesal Menyesal ya Menyesal ya Dan langsung kalau gitu ya Atantan Alhamdulillah Nah 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 Noreg ditanya Teh Orang mah Jadi sok Sekarang Sibuk apa? Atantan Karena setelah tidak jadi pemain persif Terus Sekarang katanya jadi pelatih Nah Gimana sih kehidupan jadi pelatih? Ya Setelah pensiun Kebetulan saya sudah punya lisensi ya Jadi Sehari-hari ngelatih Kadang Sabtu Minggu Suka ikut main bola sama komunitas Lisensi C Oh C Sampai jangkame Tidak Tidak Ardi jangkantan Ardi jangkantan Salevel ya Tapi mana Jangan pernah mau versi berjuara Sombong Sombong daripun Tantan Aneh sih Orang oke C Lisensi Sime Nah Terus Setelah jadi pelatih Kan Lama jadi pemain Terus jadi pelatih Ada tuh misalnya Jir ternyata Ngelatih itu ya Misalnya Pas jadi pemain Mungkin ada beberapa pelatih Yang Yang pasti kan ada yang Dipavoritkan Ada yang mungkin Eh rada kurang serg Gini yang pelatih Tapi setelah menjalani karir pelatih Oh ternyata Jadi pelatih Tidak mudah gitu Atau Ternyata gampang Gini ngelatih Tidak Ya waktu Jadi pemain Kalau Tantan tidak ada Ah tidak serg sama pelatih ini Tidak serg sama Enggak Kalau saya sebagai Pemain profesional Ya kita harus Cepat adaptasi Tapi setelah jadi pelatih Nyalir gini gitu Nyalir 2014 Ngelatih versi Jaman neta Aman Aman apa main Simple 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 Karena Pak Janur itu Mudah dimengerti gitu Kalau kita latihankan Apalagi Malahan bingung sekarang Kalau dulu saya gak tau Build up Dari belakang Dari tengah Dari depan Gitu Kalau dulu sama Pak Janur Ya itu mungkin Berbeda-beda pelatih Mungkin berbeda-beda strategi Oke Beda cara penerapannya Beda cara penerapannya Kalau Pak Janjang 2014 itu Penerapannya dari awal Pembentukan nih Kang Ini kan Sekarang kan kita Diambang juara Oke nya Insya Allah bisa juara Amin Amin Kan orang bakal final Lawan Borneo nya Kita harus merudut Juga waktu Kang Tantan 2014 Kita kan terakhir juara Berarti udah hampir Sabra 9 tahunan 9 tahun yang lalu 2014 Oh bulan November deh Tanggal 10 3 hari yang lalu 9 tahun yang lalu Kita juara guys Ini bersama ini Kang Udah 9 tahun ternyata Kang Pembentukan tim Dari awal Pertama kali Atantan Hadir di tim yang 2014 Itu gimana Kang Ya sebelum saya Kalau saya dulu Prinsipnya Kang Selama tim ini Membutuhkan Saya gak pernah pindah Selama tim ini Membutuhkan Saya tidak pernah pindah Karena waktu itu Di Sri Jaya Udah gak kondusif Akhirnya saya ditawarin Kata Pak Janur Terus daik Atau ke persi Dalobabatu Rai Namah Kalau saya kan Harus ayah-ayah Babaturan Wai Kang Ya maksudnya Walaupun banyak orang Bandung Tapi biar ada Kumah-kumah lah Amun Nah waktu itu Saya datang ke persip Dengan Walaupun banyak yang senior-senior Nanya gitu Emang Tantan udah siap ke persip Insya Allah Ayah udah nanya gitu kan Sur Jadi setiap Saya ditawaran ke persip Emang gak siap ke persip Ya teh siap Nah-nah gitu Akhirnya Udah di Sri Jaya Banyak temen yang ke persip juga Abdurrahman Ahmad Jufrianto kan Tiga orang dari Sri Jaya tuh Oke Nah akhirnya udah jadi Nah langsung Istri nanya Pak emang ke persip udah siap Insya Allah siap Siap na-na siap jadi cadangan Cadangan sah ya Iya Kenapa Kang Setiap pemain itu Akan selalu siap Kalau dituluh sama pelatih Siap main Walaupun dia lagi cedera Oke ya Tapi jarang Pemain udah siap Stamina Fisik Pokoknya semua disiapin Tiba-tiba cadangan Gak bagel Kanu HTT kan Iya beneran Salah satunya Saya jujur ya Ini emang pengalaman saya pribadi Di persip Tapi udah Udah juara Udah juara Udah juara udah Saya di Persip itu Main ke Bogor Main ke Bogor Lawan Persikabo Kalau gak salah Saya teh udah siap Kondisi tidur Tidur Saya teh Pas pagi-pagi kan Kalau main malam Kita senam-senam dulu kan Pagi-pagi Akhirnya Cek saya teh Nah tegena WHT Iya teh gitunya Itu mah bener Kang Tegena HT Tidur Tidur Saya kebetulan Sekamar sama Bang Made Waktu di Bogor Di depannya AAP sama Jajang Sukmara Ya cek saya teh Tegena HT Nah Tidur 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 Pagi-pagi Udah senam-senam Saya teh Ah Main aja ke kamara AT Kebetulan hari itu Ada yang ngirim helm Saya teh buka Pintu kamarnya Tiba-tiba Pak Janur Ada lagi jalan Oh siapa Ditangkep saya ke Pak Janur Saya inget kayaknya Wah ya nanya Tidur Aduh Tidur 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 Karena di hari itu Ada regulasi Yang usia 19 tahun Harus main Oh 2017 Berarti ya Ya gitu Itu Bener kan di hari itu Tengah hati Udah-udah dikasih tau sama Pak Janur Wah yang nanya ke ASUP DSP Oh iya Pak siap Nah itu kan Rata-rata seperti itu Padahal udah kondisinya Ya Jadi Tantantan datang ke Bandung Dengan tekad siap Siap jadi cadangan Karena setiap pemain Pasti siap jadi main Tapi tawaran ke Bandung itu Yang pertama Saat itu Atau sebelumnya udah pernah Enggak Waktu di Persikap aja Kan kalau kita mau kompetisi Selalu ada Uji coba kan Persib sama Persikap Main di Jalakarupat kan Main di Jalakarupat Nah udah Lawan Persib Selalu ditelepon Waktu itu ada Almarhum Pak Jajah Kalau gak salah Pak Jajah Pak Jajah Terus Pak Yosi Gancang ke Bandung Siapa Rame kan Di media juga Rame Memang Wah Tantan akan Merapat ke Persib Cuma di Prinsip Tantan itu Diterapkan gitu Selama tim ini Masih membutuhkan Saya Nah akhirnya Ke Persikap Manajemen Persikap Ditawar Sambah Sambah ke Persib Sakyok Pak Ngecicing di dia Siap Jadi setiap tahun Yang naikin harga itu Persib Karena nanti Naikin harga di Persikap Oh akal bulu Nah gitu Jadi setiap musim Saya ditawarin sama Persib Nah waktu itu 2009 lah 2009-2010 Saya Persikap Udah Udah gak Ini lagi mungkin ya Udah gak Yaudah Tan Kata manajemen Persikap Kalau emang ada tim yang Berminat ke kamu Lebih baik buat kamu Silahkan Oh yaudah Akhirnya saya nelfon ke Persib Ke Pak Janur Pak Haji Masih butuh striker Itu Amanin Tumen dae Kedio Sok Cenamannya Kedio Tapi Pak Yang mau si Tugi Cek saya Pakai Pakai Paket lebar Tugi Hadi Tugi Hadi Tugi Hadi Pak Janur Aduh Hampura si Tugi Mas Akhirnya Akhirnya saya nelfon ke Persitara Akhirnya saya nelfon ke Persitara Nah di Persitara Tan gimana Mau Persitara Siap boleh Centebang Itu asistennya Kang Yang nelfon Oke kalau kamu deal Saya langsung datang ini ke rumah Bener Kang Pagi-pagi nelfon Sorenya udah datang Di Jakarta Oke Bang Tapi dengan satu syarat Saya harus bawa teman Aman kamu mau bawa berapa Saya Iya itu Bang Rijal Itu namanya Bang Rijal Karena manajemennya Udah dari uji coba Sama Persika Persitara Udah pingin Itu tantan Tantan Terus nanyain tantan gitu Nah Pada akhirnya saya ke Persitara Padahal Di waktu itu 2009 itu Keluarga Termasuk saya udah Mimpi Mimpi main game Sama Erik Setiawan Sama Eka Terus paman saya Udah jadi ke Persit Kenapa Mang Ngeski parkun beneran biru Itu bahkan ceritanya Emang bener-bener seperti itu Dinum mimpit ya Iya Dinum mimpit ya Oh iya itulah mudah-mudahan Ternyata birunya-birunya di Jakarta Biru persitara Itu ceritanya Sampai ke Persit Akhirnya kemana? Maksudnya pas akhirnya Oh akhirnya saat yang tepat ke Persit Dari beres Persitara ke Mana dulu tuh Kang? Persitara Persitara tiga tahun Tiga tahun kan? Karena di waktu itu Perpecahan ISL sama IPL Akhirnya Persitara Diikutin ke IPL Nah akhirnya IPLnya Cuma setengah musim Persitaranya Didegradasi Karena ikut Di IPL Nah gitu Akhirnya saya ikut Main di Liga Eh divisi utama Divisi utama di? Di Persitara Waktu itu saya cedera Ariang Peta Via Union itu disitu juga? Iya di IPL Jadi Pertama ISL Langsung ada IPL Oke Iya Waktu di IPL Saya cedera Nah ngelepon lagi lah Manajemennya Tan Mau ya Bela Persitara lagi Divisi utama Kata saya Nah saya mulai pecah Sama Tugi disitu Pemerincah Tugi Persikabok Saya Persitara Oh pindah Karena hari itu Saya cedera Kata saya Bang Saya cedera Gak apa-apa Tan cedera Gak bang Saya gak mau ngecewain tim Saya pingin sembuh dulu Gak apa-apa Kamu mau cedera Mau enggak Mau sembuh Mau enggak Kamu datang kesini Iya Gak bang Saya lagi cedera Masih sakit Gak apa-apa Saya gak mau tau Kamu harus kesini Katanya Karena banyak yang nanyain Kamu harus kesini Gitu Oh siap Siap bang Saya akan datang hari Senin Itu bang sahab Bang Rijal Bang Rijal Iya asistennya Bos Gendar Oh hari Gendar Hari Gendar Akhirnya saya datang ke Jakarta kan Jakarta Ini bang Saya masih cedera Takutnya Udah di kontrak Saya masih sakit Gak apa-apa Tan Disodorin lah Kontrak Isi aja sama kamu Waduh Waduh Cekosok Iya Waktu itu versi Tara Manajemennya Manajer ini Apa Pertamina Oh Oh Duit negara dipoyak-poyak Kepang mainan Cedera Amun yang ditulis Gitu-nya bisa Gitu Gede kayak bisa Tapi enggak Kalau Tanten Enggak Kontrak bisa ngisi Seorang Hari itu Karena Hari itu Waktu itu Saya cedera Udah Tan Berapa tuh Terserah abang aja Berapa Saya lagi masih cedera Bang Oke ditulis Segini Cukup bang Udah Bener Udah Udah Dia akhirnya Pas mulai Di visi utama Mulai Saya langsung bisa main Sembuh Iya Orang lain latihan Saya jalan Jogging Di pinggir gitu Padahal enggak ada Visioterapi Enggak ada dokter Saya sendiri aja Di pinggir Sembuhnya gara-gara Nah-nah Ya mungkin Trauma Mungkin ya Yang trauma Yang itu Jadi ikut-ikut game Pelan-pelan dulu Pelan-pelan dulu Akhirnya enggak kerasa apa-apa Saya main Nah sebelum main Saya kan nanti Waktu di Persikap juga Berapa tahun Disuruh kapten Enggak mau Simbulat Sabolah Cik Cetepa Iya Kita kapten Tapi di Waktu di Waktu di Waktu di Persitara Tan kesini katanya Udah aman kan Cenang kaki Aman Coach Dodi Saitapi Oh Dodi Saitapi Oke Kalau udah aman Besok bertanding Kamu harus jadi kapten Enggak bang Enggak mau Saya mah Cintai gitunya Mendingan pulang lah Cintai saya mah Kenapa Enggak bang Udah disini masih ada Aris Indarto Terus Haris Saribudi Ada Bakri Umarela Hariman udah enggak ada Hariman Hariman masih ada Nanya pake kapten kan Iya Kata Tanan masih banyak senior Saya lebih Menghargain senior Gitu-gitu Masih Berarti kalau gitu Kamu tidak menghargain saya Aduh Oke Nanti saya mau jadi kapten Tapi saya mau bilang dulu Ke senior Kata saya gitu Akhirnya saya datang Ke kamar empat tuh Kamar senior Bang Saya gini-gini Udah Tantan ambil aja Abang setuju Lanjut Lanjut Sampai Bang Aris Indarto Ini Tantan Main udah kayak gini Ini mah harus ke ISL lagi Bang Aris itu bilang Harus ke Liga Atas lagi Nah akhirnya saya udah sembuh kan Udah beres Di besi utama Nelfon lagi lah Ke Pak Janur Panasaran Kak Persif kan Akhir dulu mah Persif nelfon Tantan nya Waktu itu mah Saya harus dua kali Ditolak wae Kak Persif deh Asli nak Pak Ji Masih butuh striker Alah Tadoy Hampura Hampura Kan disitu ada Sigit Ada Rudiana Ada Ada Erlangga Kalau gak salah Nah Pak Cacang milih Dua rututnya Ya mungkin di posisi striker penuh Mungkin di Apa Di posisi striker penuh Yaudah akhirnya saya nelfon ke Sriwijaya Nelfon Bos masih butuh striker Tantan Emang kamu udah sembuh Saya coba dulu Sintai bos Namanya Pak Henrik lah Manajernya Pak Henrik Akhirnya saya Oke kamu Senin harus datang Harus datang Saya kan Ah botakan dulu lah Akhirnya dibawa botakan dulu lah Datang hari Senin Dikasih langsung kasih tiket Kenalkan sama Mas Kas Mas Kar tadi Kas Har tadi Iya Udah Saya seminggu kamu Saya lihat dulu seminggu Siap Kalau saya disini gak sembuh Atau saya di pertengahan cedera Saya buang aja Saya coret aja pulangkan aja Seleksi berarti kan Ya Saya gak usah dibayar Gak usah diganti apa-apa Saya coret aja Oke Tan Siap Udah main Udah Tan Kamu masih layak Minggu depan Saya kontrak Siapa Oh Sri Jaya kan Liga 1 Iya Juara bertahan lagi ya Posisinya Iya Tapi Pemain-pemain yang juaranya Pindah kan ke Persib Gitu Ya udahlah Saya mau dikasih berapa juga Saya akan terima disini Gitu Ya ibaratnya Udah ya Seminggu kan Nilai-nilaikan Nyebut nilai Kang Berapa Tan Ah kata saya tepak Saya udah diterima disini juga Udah Alhamdulillah Langsung manajer ternyata Saya baru Neko Kayak gini Ayo minta berapa Kamu Terserah pak Saya mah udah disini juga Tapi dalam hati mah udah Ibaratnya Gak apa-apalah 100 juta Oke gitunya 100 juta Kang Rippan Gak apa-apa Saya diterima Sat tahun Karena kenapa Ini akan menaikkan Benera saya lagi Oh Liga 1 Liga 1 Itu Target saya Kudu Sukses day Karena saya kan 3 tahun Di depisi utama Di persitara Akhirnya Bingung juga ini Langsung Pak Hendrik Bentar Segini gimana Mau gak Berapa ini pak 4 juta Ketinggangan rezeki Soalnya Di Ht Minta 1 juta Ditarima Ternyata Sri Jaya menghargai saya 4 juta 4 kali lebih Itu dari persitara Naik tuh Kang Secara nilai Secara nilai naik Secara nilai naik Nah akhirnya udah Saya berjalan Terus di Kalau di Sri Jaya itu Istilahnya pemain tuh Beda-beda Kan kalau versi mah Langsung di PT semua Kalau Sri Jaya enggak Siapa ya pemain yang bagus Yang inti Dia ambil sama Perusahaan Untuk? Ya satu-satu Misalkan Tantan ini main Perusahaan semen Misalkan Saya pengen Tantan diambil Gaji kontrak Tantan saya yang bayar Lewat Lewat Inter party Oh beda-beda Nunga gaji nanya Iya beda-beda gitu Berarti saya punya Tokom PMP di Palembang Bisa Mayar Atantan gitu Bisa 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 Soalnya cerita Samsir Alam juga Waktu ketemu Samsir Samsir itu yang Ngegajinya bukan Sriwijaya sih Ada manajernya Beda gitu Jadi kalau yang lain-lain Telat gaji Samsir mante Iya betul gitu Tapi saya di waktu itu Saya bilang ke Bang Popon Bang Saya gak digaji sama Sri Jaya Sama Sama perusahaan lah Gitu Oh gak apa-apa Tantan Mungkin itu Riziki kamu Ya bang takutnya Ada kecemburuan Apalah Gitu Gak apa-apa Lanjut aja nanti kita Bicarakan lagi sama teman-teman Nah akhirnya Tapi kalau saya Profesional aja gitu Pas main-main juga Pas main profesional gitu Nah Akhirnya Terjadilah Terlambat gaji Dua bulan Gitu kan Kalau Tantan mah Enggak udah lancar ya Kepurusan Saya masih Sionya perasa gitu Wah Tantan mah pantes Suman ngetoknya Gaji lancar ya Nah Tapi Ya itulah Emang rejeki Kalau ngatur lah gitu Jadi sejarah Lompat tarik Di Sriwijaya Eta Gaji lancar Gaji lancar Kalau Lompat tarik Terus didituna Saya ke Bobo Gohan Ya Jadi Iya rumah Istri Jadi Mohon istri Digeruanku Orang tuana Lina Saya seberin Kalau ditu Nah itu Di Sriwijaya Akhirnya Telat gaji Tiga bulan Dua bulan Gitu Nah akhirnya Si pemain Berkumpul Berkumpul Pengen Kepastian Gaji Kontrak Gitu Belum dibayarkan DP yang gitu Padahal Padahal Sriwijaya itu Urutan keempat Ada masalah Gaji Keempat Tergajian keopat Iya Persib di bawah Di bawah Sriwijaya Anug Gaji naful Terus Aslinah itu Habisnya Ya Allah Amun Amun Lancarnya Bahan Juara Dih Gitu Di hari itu Udah lah Pas itu Saya main Diganti Sama Usia Sriwijaya 21 Akhirnya Saya main Di Jalak Harupat Sama Persib Kalau gak salah 4-0 Gatau 4-1 Salah Oh iya Sergio Ya gitu Itu udah Akhirnya Udah lah Gakkan ini Ini mah Gakkan bener Itu semua Sriwijaya Di tahun 2013 itu Gak ada yang tersisa Termasuk PU-PU nya Oh bubar Akhirnya Saya ditawarin lah Sama Bang Firman Bot Edek Daeknya KPRSIP Bang Firman Jangan bisa Masa Sunda Bot Daeknya KPRSIP Ayo bapak Turan Ayo bapak Turan Kasiap lah Insya Allah Langsung lah Ditelepon Sama Pak Janur Daeknya Dynamo Lobaan Siap Pak Haji Udah lah Kayak tanggal Sekirya datang Ke Homan lah KPRSIP Juga ke Homan Yang di Asia Afrika Ya kan Ya akhirnya Saya kan belum pernah Ketemu kio Jeng Pak Haji Jeng Pak Haji Akhirnya di hotel itu Ketemu Jeng Pak Haji Ton Oh Ada sinongnya Kepak Haji Asli lah kan Habis kan Baru ketemu pisan Jeng Pak Haji Manya berhadapan Gia gitu Siap Pak Haji Gimana Ya siap lah Pak Haji Seberapa Udah imah imah manis Langsung Pak Haji Disamikun Ngeserwakan lah Akhirnya Tapi udah disitu Saya udah bawa juara Ya Emang Kalau Apa Prestasi sama itu mah Rejeki man Ngikutin kita lah Kalau kita prestasinya bagus Ya Rejeki Ya Alhamdulillah Di Persib Dihargain terus Tapi gara-gara Tantan masuk Persib Sekarang Rudiana sama Sigit Luntang Lang Si Ublak Rudiana diserang Tantan terjelas Sigit tehing Dimana Oh Sigit Jadi pelatih Bandung Timur Bandung Timur Bandung Timur Nama-nya Grum Nama-nya 2014 Saha Manajemen Uwoh Kang Boong ya Kita sok ngomongkan Persib Laman Butut Ah Anjir Mohon aru rangkeneh mah Oh so gitu kan Apalagi saya Ngabibit Mohon ngabibit Ya emangnya Itu pingin Yang di Asus Suatu hari Bisa jadi pemain Persib Kan kebanggaan sendiri Kalau kita Apa Bisa menjadikan Pemain profesional Di grup itu Ayah Jibril Kolibali Itu Kona tenwa Ayah Jibril Kolibali Misalnya itu Mending Asupkan Ikenwa Memang keraih di GBL Ke grup juara Daripada Jibril Mending mana Tapi kan secara persiapan Tim ini kan Disiapkan di Ciamis 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 Ya di waktu Persiapan 2014 itu Muter-muter Jawa Barat Kan kalau gak salah Jadi kita main Ke Ciamis Main ke Subang Tese di Subang Subang mah Tese Sebelum 8 besar Iya itu kan Tese Iya Jadi Muter-muter lah Ke Panjalu juga Kan dulu pernah Ke rumahnya Pak Janur Terus Tim juga Gak terlalu banyak 30 atau Berapa 35 Enggak Cuma 22 22 pemain Plus Yang magangnya Saya full Saya full Si Nyik Itu Dikurangi Jibril Ya Jibril Kita mau juara Beli Jibril Bukan beli Bukan beli Konate Gitu Jadi we Jadi si Konate Halus Gara-gara Saya juga Nyat Tantan Oke Tenyangka bali Jadi pemain inti Gitu kan Kenapa Karena kan Ada Jibril Ferdinand Bang Haji Makanya Di posisi itu kan Iya Banyak-banyak Ini gitu Jadi ya Yaudah lah Siap jadi cadangan Tapi harus Membuktikan Oke gitu Paling keren adalah Debutnya Tantan Lausri Bijaya Nyetak gol Cus Tantan geslumpat Ke Tribun Selatan Ke Bombernya Kayu di kanal Tanya Eh di anulir Opset Gugol Gak semanah Tapi ayah lawan Persibaya Tapi biaya lah Presiden Tapi kita kan Pas Di Persib Di awal-awal Ya Tantan Walaupun orang Bandung Kan di keluarga Persibaya sendiri Berarti kan baru Baru musim itu Adaptasinya Susah apa gampang Adaptasi terhadap Tim saat itu Enggak Kalau adaptasi Enggak sih Kenapa Karena Waktu itu Di timnya Enggak terlalu banyak Orang Jadi terus Saya kaget mah Di Persib kan Pertama datang ke Persibnya Bawa koper Bawa tas Ada kamis Pas tiba-tiba Gempur Bek te bener Kang agihnya Wartawan Banyak Pas tiba-tiba Di payunan tangga Di payunan tangga Yang asli Nah Alah Cintanya Lo bandung naros Gitu nya Lo bawa wartawan Gitu Iya mah Buat pemain Yang wartawan Lo bawa wartawan Di Persib Itu Kang Terus Kalau di Sirujaya Kan Kalau latihan Tertutup Aman gitu Orang Latihan Lepas Gitu nya Di Persib Pertama kan Aduh Latihan 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 Sejiga main Cepret Posisi 7 jam 11 Sayap kiri ke sayap kanan Penonton Aduh Aduh Gitu Latihan Finishing Asuh Disurahkan Di waktu itu Kan pernah Apalagi Waktu ada SIN Waduh Akhirnya Kita bicara Sama pelatih Kita mau Konsentrasi Gimana Latihan Kalau di pinggir Banyak Boboto Itu salah satunya Kita Ya biar Maksudnya Biar latihannya Nyaman Fokus Fokus Ari nomor Punggung Kan Atan Biasanya pakai Sepuluhnya Di Persib 82 8 ditambah 2 Bisa jadi Itu salah satunya 8 tambah 2 Sepuluh Terus kebetulan Kelahiran 82 Terus Kalau waktu Di Sirujaya Saya pakai Nomor Sepuluh Saya bilang Ke Bang Perry Bang Nomor Sepuluh Udah Pertahankan Jangan diambil Sama Kan ada Pemain asing Berat Pasti Nah akhirnya Kalau ke Persib Saya ingin Makin nomor Sepuluh Nah Ya Pak Jadur Aduh Si Korna Makin nomor Sepuluh Beneran Gitu Kalau Korna Akhirnya Udah lah Saya Pilih 82 Biar Langsung Ditanyakan Sama Pak Janur Jadi Nomor Sabraha 82 W Pak Tapi Tapi Tidak tahu Kenapa Emang Bener Ini Pas saya Pakin 82 Jujur Ayah orang tuanya Viking Boboto Insya Allah Nyenak berkah Amin Amin Pak Termasuk Anak-anak pagar Insya Allah Kang Tantan Mau berkah Yang versi Nyenak 82 Banyak Banyak Tepupu Bisik Bisik Bakal nyenak berkah Amin Sambil nanggep Bukan gitu Uwih latihan Kan Uwih latihan Sambil nyenak berkah Terus Sembilan gandeng Gitu Di foto Insya Allah Senenak berkah Kang Tantan Amin Ya Alhamdulillah Kang berkah Abis Main togel Si Posisi Saat itu kan Saya versi Bagus-bagus Pak Jajang Sayap banget Di kanan Ada Superdi Ridwan Kang Yang suka Balapan A Tantan Dan Berarti kiri Ada A Tantan A Tep Tony Sucipto Kita sok Sirik Tenggali Anjing men Di kanan Wai Tapi inget Waktu ini dulu Di Ciamis Waktu itu Jibril cedera kan Akhirnya Ferdinand Di striker Di striker Kang Habis disayap Ferdinand Pak Saya temenang Maik bola Tugur Cina disayap Tan Cepa Jaru Tan Kadia Pina Siapa Saya kan striker Ferdinand Di kiri Di kiri Temenang maik bola Lebih parah kan Di striker Bisa jadi benteng Bisa jadi tembok Atau apa Gitu Pak Tengkuat di dimas Cina Tan Kasih sirik Siapa Ada temenang maik bola Cina Tapi alhamdulillah Tapi alhamdulillah Emang Kita Mapa Gawir Paso Gitu Masin Itu Ncang gagal Gitu Itu instruksi Mapa Gawir Atau memang Pada zaman itu Kudu kadinya Ya mungkin Sayap-sayapnya Mungkin lari-larinya Kencang juga Keunggulannya di sayap Karena kan waktu itu Ferdinand jadi striker Tadinya dari sayap Pak Itu pas Jibril cedera Yang jadi striker itu Ferdinand apa Atau 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 Ata di cadangan 8 gol gitu tapi ya tapi kita nerima gitu udah emang tugasnya ya emang di team harus gitu kudu sama-sama ikhlas gitu harus profesional we gitu ulah ah ayin lumayan manin hanu ngona gitu nya ya makanya kan Aatep ada tuh ah bagian ngubrak ngeblik mah antep ya si tantan kayak bagian ngona urang kan gitu kan gitu seperti Aatep bilang dan semifinal juga terjadi ya Aatep bikin gol krusial setelah belah Kirina Thierry Gattusi di obrak-abrik itu sepanjang jalan Gua Tantan itu itu ada instruksi gak kan semifinal dari denger-dengar Bang Firman yang nyuruh buat tabrak-tabrak terus di kanan karena Thierry udah terindikasi cedera ya itu di lucu sih sama John siapa John Thierry ya Thierry Gattusi saya kan kalau dia naik itu tugas saya kan ke Mas Tony aja gini Mas kalau kalau apa kalau sayapnya naik bagian Mas Tony ya tapi kalau Thierry Gattusi naik bagian saya ya siapa seperti itu dia naik saya turun ah iya wehnya kacapetnya kudu di lengit kan gitu padahal dia tuh asing kan di fasilitas juga beda gitu ya udah lah tapi pas suatu hari ketemu juga itu keren kamu tidak capek saya serius ada tanya dikanya bal di jalan-jalan saya tuh saru aja capek hahaha kudu jahim juga gitu iya aja iya si Tantan ini capek gitu lawan ngomong capek iya gitu tapi inget waktu lawan Arema kan waktu kita kalah 2-0 gitu oh di jalan di jalan Harupa sebelum bertanding tetep kan si Victor sama itu Thierry Gattusi sama disitu kata nah waktu itu tapi saya sama Pak Janur jadi cadangan jadi cadangan itu salah satu strategi dari pelatih juga kalau baca permainan Pak Janur ya baca permainan jadi biarin dulu Nantitan masuk ke iya apa udah-udah aman lah gitu tiba-tiba 2-0 ya biarin dulu iya itu Agung Deden inget itu ngobrol si lapangan bener ya poek sabelah kapersipnya poek we gitu di Arema caang cek si Agung teh cenakak eleh weh si emang emangnya ngomong kemana woi cekabit aja eleh cenakak bener si Vladimir kontroper startnya jelek kan samsul hanya samsul samsul diambil syuting ko tuh ah bener tuh hengges doaken tenang doaken cek deden karyawet kan gak abik ngusapan 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 pahaduan anak abik cek caricing cintai lalajona parokus cintai gitu cicing cintai kena doa kena ameh main alus cina gitu amin amin cek abitnya tapi sebelum saya main Ahmad Jufrianto udah cerita ah kemarin saya udah makan-makan sama Victor sama siapa? teri teri dia bercerita dia itu paling takut sama striker lokal A emang kenapa A gitu ya waktu ngobrol dia nanya Juppe temen kamar kamu makan apa katanya siapa samsul arif enggak emang kenapa saya sama asing tidak takut samsul arif enggak takut tapi temen kamu saya takut samsul teri tanya emang takut kenapa iya nanya ke saya A A pokoknya A pas main harus membuktikan lah iya kan tau sendiri saya kalau main A mati-matian iya A percaya tapi hari ini beda katanya kata Ahmad Jufrianto turun dari bis ngobrol ke ruang ganti siapa A dia takut sama A emang kenapa iya nanya makan apa saya bilang dia makan besi cek 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 juppe oh gila kamu juppe katanya udah pokoknya A main harus maksimal siap A udah kan saya udah 5 babak kedua 15 menit kalau nggak salah ya udah 35 menit saya kalau main si Gustavo Hola nyanyi takult di corner langsung kebawa angin deh corner kebawa angin itu udah babak pertama udah kalah 2-0 akhirnya kan babak kedua nggak tau A A tap kalau nggak salah ya diganti A A tap kalau nggak salah A A tap diganti saya pas liat bang didih ah yang suka kita main lagi didih pergantian pemain saya lihat 2-emain itu si跳i sama victor gak go gosto jours pas saya main teh yah bener berarti kak omongan Ahmad Jufrianto berarti bener ah udahlah cek 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 1982 saya maen ke 45 menit mah latihan 2 jam ingat ini ikat lah n체가NyaIG1 saya ikat masimal we di hardrov HLK gitu weuy kang gitu akhirnya saya main Itu Cik Pajajang kumah? Tan main. Siapa? Saya pemanasan. Tuk kuduh pemanasan. Saya rompe dipakai, rompe dipakai. Ingat kan nih kan? Dari Seli 2-0 lawan Arema. Sok tim besar. Siapa? Udah habinya. Saya sekabar udah. Pak kuduh kumah, nges kumah maneh. Siapa? Asli nanya tuh bener. Biasanya, tan maneh. Pak saya kuduh kumah, nges kumah maneh. Siap. Udah saya, akhirnya ganti atep kan. Buka rompe, ganti atep. Lihat muka si Terry jeng, si Victor. Gogodek dia. Berarti bener. Tapi ya salah satu yang pintarnya ya Bang Firman. Mereka udah capek, bolanya terus ke Tantan. Tantan juga kalo gak dilanggar sama si Benny mah. Pasti bikin gol gitu. Cuma, bisa karena diving. Kan saya tuh bisa diving. Diping dari di bawah lagi. Selama bisa ngodak bola diudak gue gitu. Nah hari itu sama wasit disangkanya diving. Akhirnya saya kartu kuning kan. Udah lah, udah main lagi. Bang Firman yang emang pintar. Masih bolanya ke Tantan terus. Tantan ke pinggir di kanan gitu. Akhirnya bikin asis ke siapa? Ke Bang Firman. Bener. Jadi setiap pemain itu harus mengerti posisi mana yang kosong harus diisi. Waktu itu Tantan lagi ke sayap kanan. Ke sayap kanan kan lagi ya, muncul. Muncul dikasih sama Bang Fardy. Saya mau syuting. Tapi bolanya ke pinggir. Ada Bang Firman. Goal. Nah yang kedua enak gitu. Terry sama si Victor nya saya keping-keping. Sampai sakit pingga katanya. Akhirnya dapet ke Konate. Goal gitu. Dua sama anak. Dua sama. Engga, udah tiga. Oh udah tiga lagi. Jibril apa nantunya? Oh si Jibril kan udah diseliling. Iya. Dua satunya Jibril dulu. Oh iya Jibril bener. Nah gak nyampe disitu cerita dari versi lawan Arema. Kerumah. Ah elehan main bola teh cina. Elehan cik satin. Ay la lajo nebikaberes ntepat. Namun gitu. Ah tuh nebikaberes ay la lajo cina. Jadi menang di lu dua. Har menang cina. Udah kes 2-0 kayak nge sore ya. Biasakan nonton versi sampai beres. Dan approve ya. Yang dibilang sama Coach Janur. Bahwa di pertandingan penting itu. Ah kumah tantan. Injanur witras. Iya. Tepak ke taktik. Kumah pemain. Insting lah. Ya mungkin. Kesatu ya mungkin lawan tim besar. Lawan Arema. Terus kita udah kalah 2-0. Oh iya harus butuh cepet. Terus di babak kedua. 35 menit. Biar lepas poinnya. Ya mungkin. Emang. Hari itu mungkin. Ya mungkin. Mental-mental juara. Jadi. Walaupun udah menang. Terus ngegeber gitu lah. Ngegeber. Di semifinal ada instruksi khusus gak buat Atan Tan? Kan akhirnya ketemu lagi di semifinalnya sama Arema. Instruksi. Bang Firman atau Pajajang ada gak? Kalau instruksi seperti biasa. Kita. Kerjaan. Tugas-tugas kita gitu. Tony gini. Saya harus gini. Saya harus gini. Pokoknya kalau udah attacking kamu harus transisi langsung ke. Depending. Harus bertahan gitu. Akhirnya harus seperti itu. Nah yang waktu di final yang cerita itu kan. Nah saya mah udah yakin udah menang 2-1. Saya digantinya. Ganti ke Atep. Diganti ke Atep. Aslina. Iya mah. Cente. Mas Ton hati-hatinya di kiri. Pilih oke kan gak tau ya. Di pas juara mah lupa cerita gitu. Abisnya. Mas Tony hati-hati di kiri ya. Dan saya mah pasti diganti segedeng-gede gitu. Kapal ya. Komo nges. Abis tinggal ke Ben. Atep ngesepamanan saya naik diganti. Tapi ya. Ikhlasnya nyantai gitu. Akhirnya saya diganti. Kan aturan sekarang mah gak boleh dari jauh. Harus kesini gak boleh kan. Harus garis terdekat. Dia harus kesitu. Akhirnya saya ke pinggir. Jalan kaki muter. Dijaga bareng itu. Saya mah belum selesai ya. Udah bicara ke Mas Tony. Hati-hati di kiri. Ketan-tan pasti. Keserang ke kiri terus gitu. Akhirnya saya ganti jalan. Baru dikasih rompi sama al-mahrum Pak Ajun. Sama air minum. Belum-belum duduk ke Ben. Ah di kiri. Di kiri. Bener kan si siapa? Pak Abol. Di ngumpahan kan. Ngeping siapa? Mas Tony. Iya bener Mas Tony. Crossing ke Boas. Tembusnya jebuk. Abis can calikan. Si Mas Tony yang harus dibayar. Mas kan harus dibedaran. Gak udah juara tuhnya. Dibedaran mas kan udah dikasih tau. Saya di kiri. Ya gak ada yang bantu gimana. Itu punya feeling gak tau. Mas hati-hati di kiri ya. Udah omat-omatan. Habis digentos deh gitu. Ya akhirnya kan dua-dua. Amin. Waktu di semifinal. Waktu Atan-tan diganti Ateb. Itu mikirnya udah kalah belum? Kan orang susah nyetak gol tuh. Terus Atan-tan diganti. Itu mikirnya Atan-tan wah elah ya mah elah ya. Tapi emang benernya gak tau kenapa gitu kan. Walaupun kita kalah. Ateb itu. Ateb itu. Ateb itu. Ateb itu. Tenang we gitu. Gak tau kenapa gitu. Tenang we. Apalagi pas udah Atep ngogolin. Wah emang sebenernya. Itu pastos sama Atep ada ngomong gak Atan-tan? Ateb ayo bisa atau ngomong naon gitu pastos. Ya. Selalu kan kalo kita diganti. Ayo cap bisa gitu. Kan tapi nyebatan untuk Atep. Kapten we gitu. Gitu. Dan akhirnya satu sama. Sama Vlado. Kemudian Atep nyetak dan Konate di akhir. The best match. Oke temen-temen ada. Kita yang mau bertanya boleh ke Atan-tan. Kita buka kesempatan buat yang nonton secara live disini yang ingin bertanya. Boleh boleh boleh. Sebanyak-banyaknya. Silahkan Akang. Nah ini ada dari Randi Enteng. Silahkan Kang Randi. Cik cik. Tanya dari bayinya. Baik baik baik. Oke. Oke. Ini menarik ya. Tadi bicara soal. Kolibali gitu kan. Terus kemudian ketakutan. Ketakutan dari Thierry Gattusi. Saya mau nanya dua sebenernya gak apa-apa ya. Boleh. Silusi baik gak borong. Boleh. Boleh. Oke yang pertama. Soal. Soal. Kolibali. Soal diberi Kolibali. Ini kan. Cepat cedera. Terus diganti sama Fortun Udo. Cepat ada. Muncul Fortun Udo kan. Nah. Itu situasi para pemain. Termasuk Kang Tantan waktu itu. Itu seperti apa. Ngedadak. Kolibali cedera. Kemudian. Datang Fortun Udo. Seperti apa situasi para pemain saat itu. Nah. Itu pertama. Kedua. Eee. Betul. Dari Gattusi itu takut sama Kang Tantan. Saya juga pernah wawancara Diogo Michel. Waktu itu dulu. Diogo Michel saya tanya. Kamu paling takut ketemu sama siapa lawan? Saya paling takut ketemu sama Tantan. Kenapa? Dia kuat. Kayak Bagong. Kayak Baja gitu. Itu kayak Diogo Michel saya wawancara waktu itu. Nah. Saya sih pengen lebih tahu secara teknis gitu ya. Saya agak kaget ketika bilang Kang Tantan tuh. Aduh saya capek. Ternyata Kang Tantan ada capeknya juga. Nah. Saya pengen tahu. Mungkin. Apa. Lebih preface ya. Eee. Itu jaga stamina seperti apa. Terus kemudian pola makan seperti apa gitu kan. Karena kan. Eee. Di era sepak bola sekarang kan. Eee. Ahli Gizi itu sangat penting buat. Buat atlet gitu kan. Mungkin dulu Kang Tantan seperti apa sih gitu kan. Soal pola makan. Soalnya mengingat dulu Hansa Moyama. Makan pecel. Diviralin. Itu kan dapat. Dapat banyak ini ya. Nah. Kalau Kang Tantan seperti apa pola hidupnya gitu. Paling gitu aja sih. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Randinteng. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tadi Kang Indra. Bangga. Biar kita tampung dulu ya. Ya kita tampung. Ntar kita jawab langsung. Berondongan. Nah ini juga Kujang Lembang juga ini. Silahkan Kang. Ya Tuan Ohun. Sama saya juga. Sama sekali ya. Ini mengingat hari ini kan hari pahlawan ya Kang. 10 November. Saya mau bertanya sama Kang Tantan. Ada gak yang menjadi pahlawan buat Kang Tantan hingga menjadi pemain seperti ini. Ke puncak karir kan. Karena pernah di timnas ya Kang. Kang Tantan. Jadi puncak karir persepak bola itu ketika membela tim nasional. Sosok pahlawan Tantan di dunia sepak bola. Kan satu lagi. Menurut Kang Tantan. Pahlawan di sepak itu. Jadi yang pertama. Sosok yang membuat Kang jadi seperti ini pahlawan itu siapa? Yang kedua. Menurut Kang Tantan. Itu seperti apa. Apakah pernah memberikan gelar. Atau seperti sekarang DDS. Belum juara tapi bisa melampaui sorehan gol. Pasuti gitu kan. Belum. Belum. Belum pahlawan. Belum. Kan untuk bawa botol. Ya udah pernah bawa juara pasti disebut legend pahlawan. Nah untuk. Pesepak bola dari mata. Kacamata pesepak bola seperti apa gitu. Tentu. Hatron Kang Indra. Siap. Ada lagi yang mau bertanya silahkan acongkan tangannya nanti. Boleh satu lagi. Nah boleh. Ah ini ada dua lagi boleh boleh. Budi Sudarsono nih. Lebih ke Usep Munandar sih sekarang. Assalamualaikum. Kang mau nanya. Tadi Kang kan. Tempat cerita gitu. Kalau misalnya. Kayak apa. Perilaku Kang. Kayak senior itu. Kang ini ngomong dulu. Nah. Apakah semua pemain sepak bola itu seperti itu. Nah kalau misalkan ya. Ada orang. Pemain baru atau. Yang ngerasa jago. Petenteng-petenteng. Apakah dia bakalan dibully atau enggak gitu. Nah. Terima kasih. Nyanya. Siap. Siap. Satu lagi. Masih banyak. Oke lanjut. Ji inget-inget pertanyaan temannya. Anjir. Aih nukudu. Nginget-inget. Ini ada dua lagi Kang Ego Mangga. Satu sama ini. Iksan satu ini satu. Nah Mangga Kang. Kang Nantang. Kan banyak pemain asing ya di Bearship sekarang. Kenapa tiap menang tuh yang. Famos. Famos. Artina naun atau teh. Harus. 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 Maksudnya. Gimana sih komunikasi di tim dengan pemain asing gitu. Apakah pakai Sunda OG gitu kan. Si SING kan bisa bahasa Sunda ya pada saat itu gitu. Tapi. Serius. Ay famosnya Artina naun gitu. Siap. Siap. Terakhir. 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 Nanti kita buka sesi pertanyaan juga ya di akhir ya. Jadi yang belum punya kesempatan masih ada. Aman. Buat Kang Tang Tan. Bapak bertanya. Gimana melihat sayap versip yang sekarang. Khususnya pesan untuk Febri Hariyadi. Terima kasih. Oke. Ini ya. Nyiar-nyiar sih. Nyiar-nyiar nih. Baiklah. Oke. Si. Pertanyaan pertama ya. Punten tadi abis di brief. Jadi tidak dicatat. Yang pertama. Kang. Nteng. Stamina ya. Menjaga stamina Kang Tantan dan juga gizi-gizinya. Makan nih seperti apa. Apakah seperti atlet-atlet sekarang gitu ya. Temenang dahari. Temenang dahari. Ah. Kan orang lembang makan. Sambal. Petai. Jengkol. Misalkan. Kebetulan kalau waktu itu Tantang gak. Kalau ke makanan pedas tuh. Tidak terlalu suka. Emang gak suka. Apalagi kalau kita sebagai atlet. Satu hari mau main bola itu. Bukan dilarang ya. Jangan lah. Kenapa? Karena bisa mengganggu pencernaan. Betul. Nah waktu di versip. Udah. Pas profesional aja. Saya mengikutin. Apa yang diberikan sama tim. Gizi atau makan. Saya ngikutin di sana gitu. Gitu. Jadi gak banyak. Makan yang macam-macam gitu Kang. Seperti buah-buahan. Biasanya kita. Dikasih vitamin gitu. Mungkin kalau untuk kekuatan. Ya mungkin udah bakat alamnya. Bahwa langsung mangulan juga gitu. Iya Kang. Jadi. Jadi. Dulu tuh waktu SMP. Waktu SMA. Saya tuh. Kalau cari rumput. Ke bawah. Nah. Jadi rumah saya di atas nih. Cari rumput tuh ke bawah. Gitu. Berangkat modun. Hari pulang nanjak. Ya. Pulang nanjak. Nanjak udah ada beban juga. Gitu. Rumput ya. Ya. Setidaknya di. Setiap muncek Sunda Mas. Carangka gitunya. Di Indonesia Carangka ya teteh. Isinya. Sekitar 30 kiluan. Gitu. Di akut atau teteh. Iya. Di panggul. Sampai ke atas gitu. Ya mungkin kalau kekuatan itu. Tapi kan. Untuk kondisi man. Saya mengikutin di tim aja gitu. Apa yang di tim. Dokter. Tim berikan. Saya dimakan juga gitu. Kadang. Kalau latihan dipersif. Saya merasa kurang. Saya sok jogging gitu. Karena. Rumah saya mah. Enakin gitunya. Ada pudunan. Ada tanyakan gitu. Kadang ditanyakan. Saya sok seprin. Seprin gitu. Mungkin. Salah satunya. Disitu. Jadi. Daerah Lembang juga bikin atan-tan ini ya. Ya. Waktu dulu kan. Lembang gak kayak sekarang. Kalau sekarang kan banyak tempat pariwisatanya. Jadi gak. Gak sesejuk dulu lah. Bisa. Ngojaya di floating market sih. Iya. Kalau dulu mah bener-bener. Asli. Dingin lah. Dingin tuh. Sejuk Lembang tuh. Bener gitu. Berarti buat pemain-pemain muda. Datanglah ke Lembang misalnya. Berlatih jogging dan. Menyusuri sesar Lembang. Iya kan. Kalau dulu mah ada. Kalau gak di Pangalengan di Lembang. Kalau mau TC itu. Kenapa untuk. Apa. VO2 mah gitu. Untuk ini ada. Role model gak sih Kang. Misalnya. Dulu pemain-pemain Sriwijaya FC. Pernah bilang. Jaga kondisi nyakit kayak Mbak Gams. Itu bagus. Atatan sendiri pernah nyontek. Pemain asing atau pemain-pemain yang. Berkarir sama Atatan gak pernah nyontek gak. Oh ini jaga polenya bagus. Saya contek deh gitu. Oh enggak. Kalau saya gak nyontek-nyonteknya. Itu mungkin. Setiap pemain. Berbeda-beda porsi gitu. Jadi apa yang mereka butuhkan. Silahkan gitu. Kalau saya. Punya. Di Sriwijaya itu. Punya motivasi tersendiri gitu. Udah kalau. Kan latihan satu hari nih. Satu kali. Misalkan latihan pagi. Saya sorenya nambah gitu. Seperti itu menjaga kondisi di Sriwijaya gitu. Nah tadi tuh kata Anteng. Pernah capek tuh sih? Ya pernah udah jambi ampi gue tuh. Lain dikendi ya Teng. Jambi. Makanya. Cuman jaim gitunya. Air lawan yang nanyama kan. Fren kamu tidak capek. Saya senyum gue. Gitu nya. Dicerang hati pasal dua. Yang ngecapek. Gimana-gimana gitu. Tapi itu berarti. Jaim gue di lapangan pun pura-pura. Iya kan pura-pura. Mungkin nanti kalau kita udah lelah mah. Ketahuan kalau pemain udah lelah. Kontrol bola salah. Gitu. Dribbling juga mungkin. Agak gimana gitu. Gitu. Kelihatan lah. Secapek-capek pernah pernah pertandingan Naon gitu. Dan Naon itu yang membuat. Wah ini pertandingan paling capek bisan gitu. Kalau pernah capek bisan mah minta sih kan. Ya. Kalau udah. Udah tiga tahun di versifnya. Udah usia 33. Sekarang secapek muling sekolot gitu. Umur. Padahal pas ke versif itu umur 30 tahun. 30. Udah mulai usia senja sih ya. Padahal versif. Dibahasnya pas menyelangnya tanya. Ya. Yang berikutnya. Berikutnya tadi. Berikutnya tadi Kang Indra ya. Sosok pahlawan. Sosok pahlawan. Bagi dalam karirnya Kang Tantan itu. Oh Fortun Udo. Oh iya Fortun Udo tadi. Ya. Tadi yang Jibril Kolibali dengan Fortun Udo waktu itu. Situasi timnya seperti apa Kang Tantan? Kalau itu mah kan asing-sarang asing sebenarnya Kang. Jadi tidak terganggu lah kalau Kalmah. Biasa welmpang gitu. Mungkin. Ya mungkin Pak Janu juga ada masukan dari senior-senior gitu. Tapi kan di waktu juara ISL mah. Tidak. Si Kolibali walaupun cedera dia tidak diganti. Malahan kita pakai asingnya cuma dua. Ya. Flados sama Konate gitu. Berarti di tepang lain lokal mah gak ada ini ya? Aman sih. Alhamdulillah masih kondusif lah kalau dipersif. Waktu zaman Tantan. Karena mungkin kebersamaannya juga luar biasa Kang. Ya gitu. Jadi. Jangankan pemainnya gitu ya. Jadi. Kita mau makan. Jadi sebelum latihan nih. Sebelum latihan kita harus kumpul di mes. Waktu sama Pak Janu. Berangkat bareng-bareng ya. Ya. Makan sarapan bareng-bareng. Nah udah itu latihan. Pulangnya bareng-bareng lagi. Silahkan kalau udah disitu. Baru silahkan pulang gitu. Hmm. Jadi makanan-makanannya terjaga gitu. Dan ajaibnya telah bantu cederanya di musim meta. Ajaib ya. Bang Firman bagian nunggu nunggu nang ke Tumbang. Kita musim meta mau kuat. Backnya cuma Tilu ya. Monticellanya. Back tengah-back tengah. Cuma Abdurrahman. Pelado. Juppe. Ajaib. Ajaib. Tapi kadang-kadang kalau darurat Tony. Kalau darurat ya. Pernah saya juga waktu darurat sama Pak Janur. Tan jadi belakang kanan. Ah mbong pak. Nggak ada risiko kayak kasarannya tuh wedi saya kan bahaya. Kalau di Ahunges Bambung. Jadi itu ya di pemain-pemain lokal tidak ada riak ketika pergantian Jibril ke Fortun Udo. Balik lagi ke Jibril yang rame di medsos hungkul orangnya. Nah Fortun Udo datang anjing. Ini pembayar marah gitu. Terus akhirnya Jibril dari Meta Tarsal. Oke kemudian tadi ada dari Kang Indra. Sosok pahlawan dalam karirnya Kang Tantan. Ya mungkin sosok pahlawan di Diri Tantan ya itu mungkin kedua orang tua Kang Indra ya. Terus keduanya pelatih. Karena yang menemukan saya sampai bisa menjadi profesional itu Pak Lukas. Lukas temukan. Sempat kan ngobrol juga ya sama si Maung Maung. Yang nyuruh juggling itu ya. Juruh juggling latihannya juggling unggul. Jadi sosok pahlawan kalau di pelatihan itu ya emang Pak Lukas. Mana yang jadi tukang sapi apa yang jadi pemain bola? Cek Pak Lukas. Ya siapa kandung sapi ongko main bola ongko. Enggak sebenarnya main bola helang. Kayaknya sebenarnya main bola sapi bakal ngelobaan. Nah disitu diceritain di Persikap. Saya dipilih sama Pak Lukas kan. Dipilih sama Pak Lukas. Tapi manajemen gak tau. Karena waktu itu siapa saya gitu ya. Saya pemain Putra Lembang lah internnya Persikap gitu. Akhirnya saya juga tau-tau udah berapa tahun di Persikap. Temen saya yang bicara si Tugi itu. Mane nyaho tuh. Mane non. Kita kalapang isuk-isuk dulu ya. Emang naon cek setenya gitu. Pak Lukasnya kena rohken mane. Amun mane goreng di Persikap Pak Lukas tuh dicoretain mane. Oh gitu. Pahingan atunya latihan jam delapan. Saya jam tujuh. Kudutus di lapang. Mendingnya latihannya seprin-seprin gitu ya. Atau buat fisik. Entah kak gimana? Tan juggling. Pak cinta SSB juggling weh juggling gitu. Itu kannya Pak Lukas gitu. Ya akhirnya mungkin udah punya kekuatan. Merenan di dina tadina ayah lingis. Dicabut lingis namanya lulus gitu. Akhirnya saya juggling-juggling. Passing, capping gitu. Ya itu alhamdulillah kebawah sampai saya di Persikap. Ya untuk melenturkan badan kita gitu. Kalau kata Suwita Patah kemarin. Pemain profesional mah minimal seratus mah kudu bisa gitu. Kalau seratus jugglingnya. Kalau udah terjun di Liga 3, Liga 2, Liga 1. Kudu bisa seratus. Minimal gitu. Ayo atatan seratus. Pola pola pola. Ya mungkin itu Kang Indra bagi tanyaan. Tadi satu lagi kan selain sosok pahlawan apalagi. Tadi ini kalau. Kalau sebagai atlet. Pahlawannya itu seperti apa? Pahlawannya itu seperti apa? Apa yang mau juara atau yang. Apa harus juara dulu. Rekor gitu atau kumah gitu. Pahlawan. Ya kalau di sepak bola ya mungkin. Ya mungkin bukannya saya udah bawa juara persifnya gitu. Sekarang kalau saya banyak stack goal. Tapi persifnya LMA anggar tengah rupanya gitu. Ya mungkin salah satunya yang membela. Apa membela tim yang banyak kontribusinya mungkin. Yang membela tim dan memberikan banyak kontribusi. Itu pahlawan. Dan memberikan gelar mungkin. Dan memberikan gelar. Ya. Karena Steven Girardkin di Liverpool terjuara Liga Inggrisnya. Tapi jadi pahlawan. Ya. Tapi kan mending atatan gak juarakin. Ya. Liga-nya. Iya kan. Kemudian Trizy siapa lagi? Tadi itu ini ya. Apa? Abu Digo. Nyunggun, Nyunggun. Nuri Spek. Oh Nuri Spek. Apakah senior pemain. Atau cuma santan. Atau kumaha gitu. Mungkin kalau menghargai pemain senior itu. Mungkin di luar lapangan ya kan. Kalau di dalam lapangan kita sama gitu. Kenapa? Karena kalau kita membeda-bedakan di dalam lapangan bahaya gitu. Hmm. Kenapa bahayanya? Ah orang sih salah aja main ke senior gitu. Saya selalu mengajarkan ke anak didik saya. Kalau kalian bertemu main bola dengan senior. Kalian gak usah takut. Kenapa? Tadinya kalian fisik bagus, teknik bagus. Ketemu senior. Kadang pemain mentalnya seperti itu. Ada yang seperti. Alah. Misalkan main jengkang tantan. Ayo jadi gemper gitu ya. Ada yang seperti itu juga. Tapi kalau di luar lapangan. Pada respect. Mungkin itu kembali lagi ke anaknya kan. Biasanya ke pemainnya. Apa dia menghargai atau respect ke senior atau enggak. Itu biasanya tergantung. Kalau masalah dibully. Ada lah. Pasti ada gitu ya. Kadang ngebullynya gak secara langsung bicara gitu. Tapi dia nunggu-nunggu kesalahan gitu. Ibaratnya contohnya lah seperti. Kita nih mau passing first startnya salah. Ah kamu SSB mana gitu. Seperti itulah. Oke. Itu ya. Cukup Kang. Kemudian tadi ada dari. Famos. 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 Famos tuh. Duhu kan tuh udah bikin orang Sunda kan ya. Hahaha. Tapi di jaman Atan-tan famos-famosan tuh. Tuh tapi itu gak tau. Tuh tapi itu gak tau. Bostopik kok kok famos-famos sama ya. Bostopiknya. Bostopik. Tapi kalau. Bostopik yang tau famosnya gitu. Tapi itu tuh gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau semangat gitu. Gak tau semangat gitu. Iya. Tapi kalau ini Kang. Atan-tan kan pernah main di. Banyak klub dengan pemain asing juga. Komunikasi dengan pemain asing itu. Kayak gimana Kang. Jujur saya kalau. Berbahasa asing. Paling liurnya. Hahaha. Saya si pelado punya. Ahmad Juprianto. Ngobrol di kamar. Manina ngorobrol. Aduh. Tapi kalau di dalam sepak bola. Dalam lapangan. Baku gitu. Oh iya. Baku kayaknya bergerak kiri atau. Bahasa sepak bola ya. Bahasa sepak bola lah. Saya tak ngerti. Malang ke SCN. Waktu saya sebelum cedera. Waktu itu. Lawan arema di Malang. Saya cederanya. Menit ke 40. Saya sama Hen Hen. Kata saya ke. Bahasa Inggris. Ke SCN. Eh. Ya gue cek Indonesia mah. Saya mau main bola ke mana. Tapi dimana-mana nyepang bola. Saya reklumpat. Saya cek S&T. Saya tahu. Orang-orang nyahu. Ke hayang bola manis. Udah. Sekitu weh gitu. Bahasa T. Tapi dah emang baku mohon. Baku udah. Waktu itu. Ah. Cek Hen Hen. Bantuannya. Siapin. Ayu cedera semangat. Ya akhirnya abie gak ada gaji weh. Jangan Hen Hen ya. Hen Hen naik. Abie turun. Hen Hen turun. Abie naik. Gitu weh kan dah. Emang harus saling. Saling mengisi posisi. Jangan. Di sepak bola itu. Jangan ada sampai posisi yang kosong. Karena akan bisa menjadi kelemahan. Kita gitu. Nah akhirnya. Dia menit 40. Emang itu dia udah. Udah geleng-geleng kepala si Ahmed Tayef ini. Karena diserangnya di. Di sebelah kanan terus gitu. Akhirnya saya ngeping bola. Dia nungu di. Antem. Kalau gak salah wartawannya ada ya. Kang lagi. Ada ada. Langsung pada. Enggak nengok katanya wartawan juga. Keras itu keras bisa ntekan. Suaraannya Kang ya. Ahmed Atayef kan. Iya. Itu disitu. Ya kalau bahasa mah di sepak bola. Bakulah kalau di dalam lapangan. Tapi kalau udah berbicara. Nya ngobrol-ngobrol. Oke sehari-hari. Saya mah meninggalkan ini gitu. Gak liur. Atau Kang. Kocoknya mau ngobrolnya lah. Launannya. Saya ngerti lah. Sedikit-sedikit gitu. Berarti waktu mesti menjuara sama Flado di luar lapangan jarang ngobrol. Jarang ngobrol. Jarang. Tapi memperhatikannya dah yang bisa gitu. Memperhatikan gitu. Oke itu ya. Soal tadi. Tapi pernah lu juga kan. Emang saya. Bahasa Inggrisnya tuh. Ya pisahnya. Uyuhannya tuh. Aibatul mah. Sakolah tuh pikirin sakolah. Saya mah sakolah mikirin carmenangjukut gitu kan. Dua. Dua. Jadi kan sekarang pulang sekolah. Jam dua belas. Saya harus cari rumput jam dua belas. Mendingan kalo gak hujan. Kalo hujan kan. Gitu. Nah pada suatu hari saya ke timnas sama almarhum pelatih itu yang tua. Riddle. Alfred Riddle. Ya Alfred Riddle. Saya lagi gim. Lagi gim. Kan bahasa Inggrisnya cepet gitu nya jadi teg. Kusaya teg. Teg kacernak gitu nya. Saya teg syuting teh teg teg tarik. Nyang ngeping ngeping saya teg. Teg tarik. Prit gitu. Gumpul. Tantuan faster, faster. Gumpul kan nya. Ngumpul. Bahasa Inggris nanya. Kita ke hartos dia waktu itu. Saya teg jawab. Yes. Unggul nya jawab yes. Saya teg jawab yes. Nah nulain seserian. Saya teg penasaran nya. Kenapa saya jawab yes. Pada ketawa. Iya tadi bilang. Pelatih. Tantan kamu cinta ke Bang Made. Kenapa jawabnya yes. Ya harusnya kalau Jawa itu tidak. Tapi syuting nya harus keras juga katanya. Lu masih syuting. Kipernya Mbak Bang Ade. Mbak Ade terus Laun. Terus Laun. Mbak Bo kasi Launan gitu. Namanya syuting nya Laun gitu. Yes. 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 Yang terakhir. Tadi. Pesan untuk pemain-pemain saya Persif. Terutama pemain-pemain muda. Dan juga tadi secara spesifik. Menyebut. Febri Haryadi. Alhamdulillah ya. Walaupun saya udah gak jadi pemain Persif. Kalau komunikasi sama pemain-pemain Persif. Alhamdulillah lah. Apalagi sama Febri. Jadi yang saya rasakan waktu di Persif sama ke Timnas. Wah sangat jenuh sekali kan. Kenapa? Tahu padahal Hatemah pingin memberikan yang terbaik buat Persif nya. Gitu. Kenapa? Sekarang waktu kita latihan di Persif. Latihan di Persif nih. Waktu libur di Persif kita dipanggil ke Timnas. Waktu libur di Timnas panggil lagi ke Persif. Jadi pas waktunya kita istirahat. Pengen repressing gitu. Susah gitu. Nah itu datenglah ke apa. Ke apa ya. Bukan mental. Namanya. Mindset maksudnya pikiran. Pikiran. Jadi ada faktor jenuh-jenuh gitu. Aduh Aing Can. Can libur gitu. Biasanya seperti itu. Dia tuh sebenernya pingin memberikan yang terbaik. Anu karaosku abe gitunya. Nah ngasih tau ke Febri juga. Ya bukannya ini kemarin tuh. Sebelum dia. Oh kontrak Sabara Bulande. Kalo ga silahkan aja kal. Tanya ke Febri lah. Ya kalo bisa mah. Febri mendingan keluar dulu gitu. Hmm. Kenapa takutnya ada faktor jenuh lah. Ya faktor jenuh kan udah berapa tahun lah Febri nya. Di Persif nya udah lama. Udah lama. So kok mendingan mun bisa mah. Ya kalo bisa. Kok keluar helak. Udah nanti kan pasti satu tahun dipercaya tuh sama pelatih yang di luar. Hmm. Terus kalo main di luar itu tekanannya. Gak. Gak sebesar di Persif. Gak sebesar di Persif gitu. Insya Allah dia akan kembali lagi ke performanya gitu. Hmm. Jadi kalo untuk sekarang ini. Pastilah yang saya rasakan dia serba salah gitu. Ya ya ya. Takutnya kenapa? Di saat dia menang. Dia main. Eleh. Bumerang. Kasalahgen. Soalnya kalo secara potensi. Harusnya potensi bau tuh bukan disini ya. Masih bisa lebih bagus lagi. Masih bisa lebih bagus ya. Ya saya aja 30 di Persif masih bisa bawa Persif berkembang gitu. Atau juara gitu. Jadi mungkin faktornya adalah kejenuhan ya. Gak bisa kenal. Dan itu sarannya Tantan ya. Ya kalo jenuh otot masih bisa repressing. Hmm. Eh apa pikiran. Tapi kalo udah otot udah jenuh itu bahaya. Oke. Itu. Kemudian tadi ada pesan untuk Febri. Dari Kang Eksen tadi. Pesannya. Pesannya saya selalu mengingatkan kalo emang kamu mau ini. Mendingan keluar dulu. Keluar Persif lah. Biar 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 ini gitu. Tapi. Ya mungkin kan. Dari manajemen juga mungkin tidak. Karena kan Febri salah satu. Aset. Aset Persif juga sih. Jadi mungkin salah satunya berat untuk. Febri keluar itu mungkin salah satunya disitu. Orang yang sempet mikir gitu sih di. Kalaupun si Persif ke PSM misalnya dengan. No main counter attack gitu. Bola-bola Sibow. Tiga. Yaakob Aina gitu. Di bereku peluim kamari. Sehingga Sibow bisa lebih berkembang secara taktik gitu. Terus. Teman baru gitu. Ternyata kan kalo di kampung. Nah itu Kang. Kalo main di luar itu. Gimana cara adaptasi. Dan kan Kang Tantan tuh. Dari Lembang udah sering keluar kan. Ke Jakarta. Ke Palembang. Ke Bucurogoro. Ternyata. Adaptasi itu gimana sih Kang. Terus. Beda sama di Bandungnya apa gitu. Bedanya sama kalo main disini terus. Gak keluar-keluar itu apa gitu. Kan banyak yang bilang. Kalo pengen bagus mah keluarlah di Persib. Kayak balik day-way gitu. Ya mungkin salah satunya. Karena sekarang media yang lebih jahat modernnya. Gitu. Jaking. Ya kan kalo dulu rumah kan. Di lapang ungkul gitunya. Saat kita main yaudah gitu. Kalo sekarang mah kita udah main. Malahan saya sering ngasih tau ke pemain-pemain Persib sekarang. Udah kalo kamu mau main tenang. Dua hari sebelum bertandingan. Dua hari saya sudah bertandingan. Gak usah buka-buka. Cosmet. Cosmet. Kamu tenangkan dulu. Nanti udah itu. Baru buka lagi. Ah iya. Asupkan tiktok FYP ya guys. Pesan Atantan untuk Febri. Apakah Bandung itu zona nyaman Kang. Untuk pemain Bandung sendiri. Jadi. Jadi gitu ya. Jadi gue. Jadi maksudnya. Tidak berkembang. Iya tidak berkembang. Karena kan banyak yang bilang. Itu kata Atantan juga tadi. Coba keluar-kela. Kenapa banyak kata-kata. Coba keluar-kela gitu. Ya. Mungkin salah satu untuk Febri ya. Karena dia udah terlalu lama. Mungkin ya lama. Terlalu lama di Febri gitu. Dari junior sih. Ya jadi junior kan. Dari usia. Berapa lah. Ya kalau bisa kenapa. Keluar dulu biar. Ya kan. Kalau di luar itu tekanannya. Gak terlalu kayak di Febri gitu. Oh iya iya. Ya istilahnya. Ya kalau yang saya rasakan. Sebagai pemain. Pengen selalu memberikan. Buat tim ini gitu. Yang terbaik ya. Ya yang terbaik buat. Buat tim ini. Mungkin. Yang harus dimengerti sama Boboto. Itu gitu. Faktor-faktor. Kenapa ya. Ya kalau menurut saya sih. Ini tim besar. Apalagi Boboto nya kan kemarin. Sempet. Tiga terbesar ya. Sempet tiga terbesar ya. Harus bisa memberikan. Contoh-contoh yang bagus lah gitu. Walaupun kita. Apa. Pemain jelek. Ya kita dukung. Kenapa. Masa kita. Ada orang. Mau jatuh ke jurang. Harusnya kita tolong dong. Gitu. Kalau di gebruiskan. Atau di gebruiskan. Gak sepaya ngajian sorangan gitu. Seperti itu. Tapi itu tergantung lagi ke pemainnya. Mentalnya bagus apa enggak gitu. Tapi kalau menurut Tantan sih. Febri mentalnya bagus. Kenapa. Karena di IG nya juga. Dia komentarnya tidak pernah ditutup. Wah iya. Itu mengikuti. Instruksi Lord. Ateb. Ateb kecang. Tarah ditutup pak. Kita kan tau 2014. Ateb dihujatnya kayak gimana. Tapi mentalnya emang. Wai tadi. Jempolan sih memang. Ateb. Tapi itu. Ya. Kembali lagi ke pemainnya. Itu salah satu bisa jadi. Motivasi buat kita. Apa. Bisa jadi dong ke kita. Oh iya bisa. Dua sisi ya. Dua sisi. Oke. Nah tadi Ki. Pertanyaan. Udah beres. Terakhir ya. Beres. Ada sayap-sayap. Tadi tuh ya sayap. Sayap-sayap pemain versi. Pesan untuk sayap-sayap pemain versi. Melihat sayap-sayapnya. Melihat sayap-sayapnya. Seperti apa. Oh sekarang tuh ada. Rian Kurnia. Berarti. Arsan Makarin. Arsan Makarin. Fred Sebutuan. Ciro. Ciro Alves. Febri Hari Adi. Guys ya. Berarti. Guys. Ya pesannya jangan bosan-bosan. Untuk. Apa. Membuat. Berubah di pertahanan. Lawan. Lawan. Walaupun. Contohnya. Saya suka kupang keping ya. Kupang keping. Neku kelawan gitu. Mereka tau gitu. Tapi. Kita yang harus lebih tau. Kenapa? Karena kita pegang bola gitu. Apa yang harus. Apa yang direncanakan. Dengan. Dengan bola ini. Kita yang punya rencana. Ya. Contohnya Kang Rifan. Nggak. Delay saya. Nggak tau kan. Ini bola mau di crossing. Apa mau di capping. Ya ya ya. Karena kita yang pegang bola gitu. Ya pesannya jangan bosen-bosen. Harus semangat terus. Semangat terus. Capping terus. Diego Michel lebih ngucur. Ternyata. 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 Ya biasanya bergebu-gebu kan. Pengen membuktikan ke apa. Nah itu di. Kalau pemain itu. Jangan terlalu over. Iya kan gitu. Hmm. Ya jangan terlalu over. Over confident. Over confident. Kemperadian. Itu bisa. Bisa mengganggu performa kita juga. Oke. Pernah saya itu. Pernah kebawa emosi. Pernah. Sama waktu lawan PBR kalau nggak salah. Oh emosinya saya itu. Nah langsung saya dipanggil kan. Udah main lawan PBR. Dipanggil lagi sama Uwa. Ya adek bapak. Karena bapak udah nggak ada. Kalo di yuk cina Nauan wak Mungka cita cicing lelajoh jeng wadidiyo cina Gitu Dapasih kacita kemeng balu aja Pake gelut sagalah iratein Mana gelut cina gitu Sama siapa? Yang pemain PBR tuh? Gelandang? Rizky Eh bukan Rizky Pelu Rizky Pelu Oh Berarti selain sama Ripan Rizky Pelu itu Bener lah Tapi kan Dia mainnya jahil Dia jahil Oh jahil Jahil Daripada saya kaduluan gak saya Saya nunejah duluan kan gitu Whatsapp nage jahil Cidadoe potong suku Oh iya 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 Oh bener Nah kemudian ini Terakhirnya sebelum nanti kita buka pertanyaan lagi Berhubung ini sekarang lagi hari pahlawan Kita tau Banyak Beberapa pemain PBR juga dari Lembang Asli Lembang Yang bawa PBR juara ada Robby Darwis Ada Roy Darwis Yudi Guntara Yudi Guntara Kalau Budiman Bawa persi jahil juara Kalau Budiman Kemudian ada Atantan yang terakhir dari Lembang Tapi Kita melihat bahwa Yang Lokal hero Lembang tuh Kenapa lebih Lebih lekat ke Atantan ya Maksudnya tidak lekat ke Robby Darwis Itu kan Lebih ke ikon nasional gitu Kalau Ngedenger nama Lembang Kenapa kita ke Atantan Dan Kenapa Atantan di Lembang Cenderung Barang-barang Aindra Barang-barang Akuku Lebih Mengayomi teman-teman di Lembang Emang Atantan Sebagai sosok itu Kenapa Atantan Lebih dekat ke Masyarakat Lembangnya sendiri Apakah Atantan mau nyalek gitu Atantan di Lembang Lebih merangkul teman-teman Lembang tuh Yang paling kerasnya emang Atantan sih Kalau dibanding teman-teman yang Sepak-sepak bola lain ya Apalagi yang udah juara Itu kenapa A Jadi Lokal Hero disana tuh Ya mungkin Pikiran Tantan Kalau kita berjaya itu Ada waktunya jatuh juga gitu Takutnya Waktu saya main di Persib Aing pemain Persib aja gitu Bisa way gitu Tapi kan Suatu hari saya udah pensiun seperti ini Saya udah tidak malu lagi Gaul sama teman-teman di Lembang gitu Mungkin pikiran saya seperti itu gitu Ada apa Ya Kayaknya orang mau era Gaul dari jeng Baruda gitu Takutnya gini Ada pandangan dari orang lain Ah Cuma kerja di Persib Kerja di Liga Balaga Mau main jeng orang Bungulin jeng orang Akhirnya gak setelah Main bola di profesional Kakara ke orang Nah seperti itu Gitu Karena kalau kita tahu Atantan ya ki Kalau main bola di Lodaya Atantan tuh bawa temannya dari Lembang Dua tim gitu Gapura 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 Atantan tuh udah gak bringkan Terus main bola dimana Atantan yang ini gitu Lumayan ini ya Lumayan Di masyarakat tuh Atantan tuh Beneran bergerak gitu Kelihatan gitu Ya itu ke komunitas Lembang juga Kalau emang mau main bola bareng sama saya Misalkan mau lawan mana Ya silahkan gitu Tapi jangan mendadak gitu Karena mungkin jadwalnya lah Karena jadwal ngelatih Atau jadwal udah jadwal sama orang lain gitu Berarti Atantan open ya mau Iya Kan kan di komunitas Di Lembang juga ada komunitas Sadulur 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 FC Terus ada JC2000 JC2000 itu Alumi-alumi Saya waktu di Elput Elput internnya Persib juga Elput 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 Jadi ya Enak sih kan Maksudnya enak deh Kita tidak Tidak dibatasi gitu Termasuk di kampung halaman saya gitu Gak segan-segan gitu Jadi Kan biasanya Kalau liat pemain Persib Eh pemain Persib gitu ya Ya salah satunya Kalau emang kita orang yang tidak kenal Salah satunya itu gitu Tapi emang bener-bener Kalau pemain Persib itu Lebih-lebih di artis gitu Karik turun di mobil Eh Kang Tantan gitu Padahal sayangnya Ngehaja pakai masker Pakai iyo Kang Tantan udah ketinggal lah Kang Tantan Kadang gitu Jadi seperti itu kan Saya mah pinginnya Nyaman lah gitu Tidak ada batas Mantan pemain Persib Atau siapa-siapa Saya mah pingin Berbau-bau gitu Karena respect ke semua orang Nah gitu Pertanyaan terakhir Boleh Pas Akhirnya Kang Tantan memutuskan pensiun gitu Ayah teman misalnya Oh iya sih gana Orang Beres sih main bola gitu Emang kan waktu itu Sempet cedera Panjang kan Tapi Di titik apa Atau di momen apa Yang sampai Tantan mikir Wah gak sih Orang beres sih main bola Ya mungkin di Kesatu di faktor umur ya Di faktor umur Terus keduanya Waktu saya cedera Hampir dua tahun Saya belum bisa Lari Belum bisa jogging Nah udah Pas jogging itu juga Saya membela Bandung United kan Nah udah itu Covid lah 2019 Covid ya Covid nah udahlah Disitu Banyak yang nawarin kan Terakhir PSKC kan PSKC cuman satu bulan Anung abring tanya Jeng siswanto Tep Agung Waktu itu rame kan Masalah Uangnya Dengartilah Dijelaskin Oke Nah udah Akhirnya Nah udahlah Ya maksudnya Banyak yang nawarin Tan mau gak Termasuk Pak Lukas ya Oh masih ada tawaran Iya masih Pak Lukas kemarin Keserang Liga 2 Jika misalnya Keserang Kata Pak Lukas Tan Bisa nyamain Ah mau alpa Gus kolot Gus bisa Mane mas cicing Wicena mas yuna Main ungkul Ah mau alpa Lo baru udah ngora Cik siapa Akhirnya Akhirnya Banyak yang nawarin Termasuk sama Ateb kan Itu salah satu Ke PSKC juga Sama Ateb juga Nges baturan aing Sebaturan aing Gitu Emang Hubungan Tantan sama Ateb ini Aneh ya Padahal mereka saling bersaing Di sebelah kiri Cuman malah deket banget Iya itu Pernah latihan skemanya Di sayap kiri Dua nana Ateb manehun Manehun Pemaneh manehun Itu dua-duanya Persaingan ya Cuman malah paling deket Di situ Atantan sama Ateb ya Dan Menjadi juara Tepat 9 tahun yang lalu Di bulan November Atantan keren Salah satu Pahlawan Bandung Dan terutama Pahlawan di Lembang Karena kita tahu Kalau baju Di Lembang Banyak ke-82 Bahkan Daripada nomor 6 Robby Darwish Semoga kita juga berdoa Atantan Di Lembang Ada lagi yang bisa Mawa versi juara Ayo tegang Ayo merupanya Bibit ma aman ya Kalau bibit ma ada Cuman kan itu Semua tergantung lagi Ke rezeki Karena di sepak bola itu Satu persen itu Menentukan rezeki Satu persen Iya Ibaratnya kita main bagus Kalau emang Ngebukan rezekinya Kadang terkendala cedera Terus Salah satunya lagi Ya atitude kita juga Penting itu ya Kalau Tantan dulu Sebelum jadi Mungkin Aindra juga Tahulah Sahabat saya Waktu itu ada Di lapangan Gunung Sari Ya Aindra ya Jadi saya main Di Gunung Sari Ada yang banyak Ayo budak Pijadian Seperti itu bilang Ya Alhamdulillah Jadi pemain Lembang itu spesial Robby Darwish Satu-satunya orang Indonesia Yang punya dua Medali emas Sea Games Terus Aina Atantan Lembang terakhir Menjadi juara Persib Nah semogalah Men Persib mana juara Orang Lembang itu Kayak Aina salahnya Berarti mau walwaka juara Tapi biasanya Persib Kalau sistem Sistem part besar Biasanya bisa juara Aina orang Lembang Bang Juppe Oh Bang Juppe Bener Di Lembang Di Lembang asri Dimana di Lembangnya Loba Bang Juppe Mananya Dimana-mana Juragan Oke sih Mau buka pertanyaan lagi Ada pertanyaan lagi Tiga lagi lah ya Masih ada gak Yang masih penasaran Mau bertanya Tidak ada Kalau tidak ada Kita tutup Karena sudah cukup malam Matahkan harus jaga kondisi Betul Masih banyak yang ditanyakan Tidak ada Semakin malam ini Siap Kalau begitu Timnas Berapa? Timnas 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 Satu-satu Full time Bagus Satu poin pertama Oke satu poin pertama Kalau begitu Hatur Nuhun Atantan Siap Sudah datang kesini Menyempatkan waktunya Disela-sela kesibukan Hatur Nuhun juga NetX Yang sudah Mengadakan acara ini Keren Teman-teman penonton Teman-teman pisan Teruk tangan dulu Teruk tangan dulu Teruk tangan dulu Semua Semua pembicara Yang ada disini juga Kita makasih aja Makasih buat Alcademy juga tadi Terus juga tadi Ada seribu startup Teman-teman dari Holloway Space juga Yang sudah support Dan tentunya Buat tempat ini Di Kantination Panas Dalam Nanti kita cobalah Podcast di Holloway ya Sama Mang Gebek ya Kita coba Oh iya Ayo Kamu tadi Si Akang pulang ya Udah pulang Udah pulang Tapi nanti Kita udah punya WA-nya ya Sip Oke Baik Kalau gitu Terima kasih Buat yang sudah nonton Si Mamau Podcast Hari ini Kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Gero Perce Gero Perce Gero Perce Terima kasih.